La Tila'i Allah, La Mujuda'i 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 Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, La Haudara, Wa La Fulwanda, Ida'i Allah. Maha Suci Allah, segala pujian yang telah beri Allah setelah segala ta'adat, Alhamdulillah, isian yang berbahagia ini, kita harus diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu pelaksanakan sholat yukur terjemah, dan insyaAllah kita lanjutkan dengan kajian ruhin yang sudah dibiasakan tersebut darah di tempat ini. Mudah-mudahan setiap amalian ibadah kita yang sedang, yang telah, dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam, mudah-mudahan tetap berjurahin bahkan kepada kemunculan kita tercinta Nabi besar Muhammad s.a.w. Para keluarganya, para sahabat, para kabi'in, kita semua, dan seluruh umat yang turut serta kepadanya Sampai akhir jaman. Tabirin kaum muslimin wa muslimat udaraan Allah rahimahumullah Sebuah analogi yang sangat indah Disampaikan oleh hasil al-imam, ilmu, atau ilah, kesatadari dalam kitab Al-Hikad Beliau menyampaikan sebuah analogi tentang kehidupan Dalam baiknya yang begitu mempesona, beliau menyampaikan Sebuah amal adalah bagikan satu tubuh yang kuat Bagikan satu fisik yang sempurna Bagikan satu wajah yang cantik dan menawan Tampan yang rupawan Ruh dari amal itu adalah ilah Musonik ingin menyampaikan kepada kita Bahwa secantik apapun istri kita Alisnya bagikan sebut berkirim Damunya bahwa bah bergantung Kulitnya harus bagikan supra Kalau kata orang Bandung Di tiling, di gigir beri, di tukang benjang Maka di jari-jari kutu, di seledak rumah Cantik luar biasa Tapi rupu sudah tidak ada dalam tubuhnya Kira-kira bapak-bapak masih mau baga-bapinya Gak mau Seorang suami yang tampan dan rupawan Fisiknya bagus, atletis Sehat Wajahnya mempesona Tapi rupu sudah tidak ada dalam jasadnya Kira-kira istri mana yang mau bersama dengannya Tidak Semua hal Allah yang sangat tidak disampaikan Amal itu bagikan tubuh yang buat Ruh dari Allah itu ikhlas Kita bersama-sama Salat jubur berjamaah Tidak luar biasa Kita tiap pagi keluar dari rumah Berangkat menuju ke kantor Dengan niat La maksud dari Allah dalam rangka ibadah kepada Allah La maksud dari Allah dalam rangka melaksanakan cerita Allah La maksud dari Allah ultimate goal Target akhir dari aktivitas kita adalah ritual Allah Jasad dan rupu ada di situ Pak Isimu kita melaksanakan salat suhur Simu kita bekerja Tapi tidak ada rupu ikhlas di dalam hati kita Maka bagikan jasad yang aman Bagikan jasad yang cantik Tapi rupu sudah tiada Ada beberapa hal yang disunahkan Disegerakan oleh Rasul Salah satunya adalah Segera ukurkan dengannya yang sudah meninggal Cantik tidak ada gunanya Pak Tampang tidak ada gunanya Bu Seandainya rupu sudah tidak ada dalam dunia kita Bekerja tidak ada artinya Ibadah tidak ada artinya Kalau tidak ada ikhlas Maka berkaitan dengan tema yang sangat bagus Memahami tantangan sebagai kekuatan Sepirik kualitas kerja Inti kekuatannya adalah keras Allah sampai mempertanyakan Dalam bentuk sikiran Apakah manusia menira setelah berkata Iman kepada Allah Kemudian iman tidak dikunci oleh Allah Allah telah memuji orang-orang sebelum kita Bagaimana Allah memuji Nabi Ayyub alaihissalam Nabi Ayyub itu dulunya adalah orang kaya Kekayaannya berlimpah buah Jadi kurang barang rumah perlu di juru, perlu di pantau, ngalayan gitu Nanti mah, perlu 40 ribu, perlu rewak ke talpok Haru banyak-banyak Istrinya juga Saya berbicara istri ke bapak-bapak Saya sarankan istri itu lebih baik satu Tapi merci daripada tiga Tapi kayak keor Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini Ini merci semua Tapi kalau merci perapatannya mahal Jadi kalau istri kita ingin jadi merci Harus mau pedicur, medicur, mamjur-mamjur Seperti satu Nabi Ayyub tadinya kaya-kaya Istrinya banyak Anak-anaknya sehat Allah puji dengan sakit Bertahun-tahun Nabi Ayyub Dikuji dengan sakit Meneluhkah ayyub? Tidak Kenapa? Tidak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Berpuluh-puluh tahun ingin punya anak Sampai berdoa Dan doanya diabadikan dalam Al-Quran Rabbi habdi minas-salihin Rabbi habdi minas-salihin Ya Allah amanahkan kepada ku anak yang soleh Berdoa tidak ada bosannya Sampai Allah gerakan hati istri Ibrahim Siti sawah saat itu meminta kepada suaminya untuk nikah lagi Kira-kira kalau bapak punya istri seperti itu mau bersyukur di dalam Istri minta ke suamin agar suami nikah Setelah berdoa bertahun-tahun ingin punya anak Anak-anak belum pun yung cibah Aku gerakan hati Siti sawah Agar memohonnya pada suaminya untuk nikah lagi Kalau bahasa kita Wahai suamiku tersayang Bebe Kalau minum enggak ada bebe Bolehkah anda menikah lagi Apa jawaban Ibrahim? Diminta menikah lagi beda dengan kita Kalau kita diminta menikah lagi Soalnya istri kira-kira jawabannya Ya 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 Ibrahim tidak Apa jawabannya Allah Ibrahim? Kau istriku yang benar saja Bukankah cintamu Hanyalah bentukmu Ini bahasa Risa Karena Ibrahim mencintai sama Allah Sudahlah Bukankah aku yang selama ini mendampingi saya Dari buka, surga, dari awal Sampai seperti ini Janganlah ngomong seperti itu Satu kali Siti sawah Memajukan proposal agar suaminya nikah lagi Ditolak, mentah-mentah oleh suaminya Ibrahim Dua kali masih ditolak Tidak kali baru Ibrahim Luntur hatinya Boleh kalau memang itu berhendakmu Namun dengan catatan Engkau sendiri yang mencarikan istri bentukmu Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar Dan disitu lahirlah seorang anak Ismail alaihissalam Selesaikan rintangan ujian sampai disitu Tidak Kalau dulu Ismail belum lahir Hajar belum mendampingi Ibrahim Siti sawah ilas menerima kehadiran mereka Begitu perhatian Ibrahim Lebih kepada Siti Hajar Dan lebih kepada Ismail Akhirnya Siti sawah minta kepada Ibrahim Ibrahim Tolong jauhkan istrimu dan anakmu dari Ibrahim Bantu Ibrahim mau aku tunjuk kepada Allah Dan diperintahkan Ibrahim untuk pergi Mengikuti langkah-langkah Unta dimanapun tak itu berada Dimanapun tak itu berhenti Disitu lah kau tinggalkan istri dan anakmu Berangkat dari Ibrahim Beserta Hajar dan puterannya Ismail Yang masih baik Yang masih merah Ujian tidak berlaku Makanya dalam hal itu Seorang berpilman Allah kalau mencintai suatu kaum Allah akan menguji kaum tersebut Besarnya balasan akan sebanding lurus dengan besar kejian Tidak mungkin seorang SRT diuji dengan ujian Tidak mungkin seorang master diuji dengan segeri uji Tidak mungkin seorang dokter diuji dengan teksis Pasti ujian selalu berbanding dengan reward yang akan Allah berikan kepada kita Kuncinya adalah keras Bagaimana Siti Hajar Yang ditinggalkan oleh Ibrahim Hanya dengan seorang Bali yang masih merah Di tempat yang tidak ada kehidupan Karena disitu jangankan binatang Jangankan pohon-pohonan air sekepes pun tidak ada Ismail dan Hajar ditinggalkan disitu Bagaimana rintangan ini bisa dihadapkan oleh Siti Hajar Satu kuncinya Ibrahim berdata kepada istrinya Hajar Wahai istri putersayang Wahai anakku terkasih Aku diditkan kukau kepada Allah Bahasa seorang yang hatinya dekat dengan Allah Aku diditkan kukau kepada Allah Menunggukan kekuatan Siti Hajar dari Ismail alaihissalam Kalau kali dilakukan oleh suaminya Ibrahim Para hal di tempat yang tidak ada kehidupan Satu dua hari beliau masih bisa hidup dengan normal Karena pemutalan masih ada Begitu makanan habis Begitu minuman habis Sari bayi bumi yang di Ismail mulai meremeh Mulai menangis Karena kayu susu ibu mulai kering Sebagai namunin seorang ibu Siti Hajar pun mencari air Berangkatlah ke sebuah bukit Lali ke bukit sopa Lali ke bukit marwah Tujuh kali Tujuh balikan Kenapa tujuh balikan? Karena angka tujuh adalah Angkaan dimitir dalam Ismail Hari dalam Ismail ada tujuh hari Selim, Selasa, Ratu, Tamis, Jumat, Sabtu lahan Lagi ada tujuh lapis Bumi ada tujuh lapis Angkaan dimitir, angkaan tinggi Polak tujuh putaran Sahih tujuh balikan Terutama kaya, tujuh turunan Terutama kaya, tujuh turunan Terutama kaya, tujuh turunan Nampun ya Muter terutama kaya, tujuh turunan Muter terutama kaya, tujuh turunan Ada yang belum laku-laku harus nanti duduk Alimitir Siti Hajar, lari ke bukit sopa Lari ke bukit marwah Tidak dikembangkan air Karena bayaran air Hanya pantamun Dan ada rasa haus Dan kasihan kepada puteranya Ismail alaihissalam Di pengenang tengah maksimal Untuk kerja Di pengenang tengah maksimal Di pengenang tengah maksimal Di sini barulah turun Perkolongan Allah Wa mayatawakala lopoh Bahwa hasmu Allah penuhi kebutuhan Ismail Allah penuhi kebutuhan Siti Hajar Dengan memutus Siti Hajar Keluarlah di situ Mata air Dan sampai hari ini Masih tidak dimati Allah Walau kebetulan Allah menuju orang-orang Sebelum kita Mereka lulus Termasuk Rasulullah Bahkan s.a.w Sampai diontari Dengan tempat orang Bunda Dicari Dimaki Bahkan beliau Dihina oleh orang Bunda Ada satu kebiasaan Rasulullah Tiapadi Memberi makan Di pasar Beliau Memberi makan Kepada seorang Bunda Dari kalangan Kapil Kureis Begitu dikasih makan Orang kita ini Mencaci mati Kepada Rasulullah Karena tidak tahu Yang diberi makan itu Adalah Rasulullah Dia caci Dia mati Dia Tapi Rasulullah Dengan sabar Terus menyuapi Orang Bunda tersebut Bahkan sebelum disuapi Disisiri Kuru rambutnya Dibulahi Dulu kundaknya Subhanallah Jidilah Rasulullah Tantara Rasulullah Sudah diada Hal ini dilatihkan oleh Sahabat Tercinta Abu Bakar Begitu Abu Bakar Mau menyuapi Makan Disi muta ini Sibukah Merah-merah kepada Rasulullah Hampir Abu Bakar Memukul Orang Bunda ini Tapi beliau Ingat Itu adalah Kebiasaan Rasulullah Menyuapi orang Bunda Baru dia sadar Dan dia bertanya Kepada orang Bunda ini Kenapa Kau mencaci Muhammad Karena Muhammad Adalah orang Seperti ini Orang seperti itu Begitu disuapi Ternyata Orang Bunda Menyuapkan Dia tahu Bahwa Yang menyuapinya Buka Orang yang biasa Menyuapinya Dia hampir marah Wahai Kula Siapakah Engkau Kenapa Engkau Menyuapiku Dengan kasar Seperti ini Dan kenapa Engkau Menyuapiku Secara langsung Tidak Menyisiri Lutang Dan Tidak Membelai Lutang Kudak Abu Bakar Menangis Wahai Saudaraku Taukah Engkau Yang setiap Menyuapimu Adalah Orang Yang selalu Kau Caci Orang Yang selalu Kau Maki Orang Yang selalu Membelai Menyisirimu Menyuapimu Dengan penuh Kasih saya Adalah Orang Yang selama Ini Engkau Hina Beliau Adalah Muhammad Beliau Adalah Rasulullah Dan Beliau Sekarang Sudah Diada Kamu Adalah Sahabat Tersintanya Ingin Menggantikan Beliau Menangis Orang Muta Ini Kemudian Orang Muta Ini Mengeluk Abu Bakar Dan Dia Berkata Wahai Saudaraku Benarkanlah Ucapanku Berhasil Berhasil Karena Kesabaran Dari Bapak Ibu Yang Dihar Bagi Allah Kaitannya Dengan Memahami Tantangan Ini Dari Tantangan Adalah Sebuah Dujia Dari Allah Dalam Tantangan Kalau Kita Sibuk Menjemput Jatah Rizki Padahal Rizki Tidak Allah Zabid Kalau Kita Sibuk Bekerja Kalau Kita Sibuk Perusaha Tidak Dibandingi Dengan Sibuk Kita Bertibadah Kepada Allah Termasuk Perubah Maiz Tidak Menggambarkan Bahwa Mata Hati Tidak Sudah Bapak Ibu Yang Jalan Allah Tentu Hal Ini Tidak Tidak Dibandingkan Oleh Sebab Itu Ada Empat Rahasia Agar Kita Mampu Menjadikan Tantangan Sebagai Penyemangat Sebagai Sepirik Sebagai Modal Untama Untuk Kita Berkaliah Dalam Rangka Beraktivitas Yang Bermilai Ibadah Empat Modasi Ini Harus Kita Bilih Kenapa Menggambil Empat Modasi Hidup Dalam Masyarak Adalah Hayatun Hayatun Terdiri Dari Empat Hur Hayatun Hayatun Menciptakan Hidup Adalah Allah Allah Terdiri Dari Empat Hur Hayatun Hayatun Manusia Yang Pertama Diciptakan Awadah Halim 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 Min Hatun Manusia Paling Sempurna Paling Mencintai Dan Paling Mencintai Allah Muhammad Minha Lindah Fatun Sahabat Terkasih Rasul Ada Empat Abu Bakar Umar Usman Ali Dalam Tubuh Kita pun Ada Empat Unsur Unsur Tanah Unsur Api Unsur Air Unsur Udara Dari Lutup Kebawah Unsur Tanah Makanya Kaki Selalu Di bawah Dari Lutup Ke pusar Unsur Air Makanya Air Semua Keluar Dari Situ Air Putih Air Huni Air Huni Semua Keluar Dari Situ Waktunya Yang Beda Kalau Air Huni Tiap Paki Kalau Air Putih Ada Seminggu Sekali Ada Seminggu Dua Kali Ada Seminggu Sekali Kenapa Air Utih Itu Keluar Antara Lutup Dan Pusar Dari Pusar Kita Korokkan Unsur Udara Bersumber Jandung Disitu Paru Paru Disitu Dari Tenggorokkan Ke atas Unsur Api Makanya Kalau Ada Tetangga Kita Beli Motor Kita Bisa Moro Itu Yang Panas Kita Tukur Tapi Tak Tetangga Kita Beli Mobil Kita Bidunya Bidil Panas Tukur Ini Unsur Unsur Hapir Di Atas Empat Unsur Jihad Ada Empat Timur Barat Selatan Utara Pondasi Kehidupan Yang Terbaik Agar Kita Mau Menjadikan Seluruh Rintangan Seluruh Kejadian Seluruh Desain Allah Adalah Sebagai Bentuk Motivasi Agar Kita Terbaik Lagi Ada Pondasi Yang Pertama La Mau Sudah Di Allah Disini Begini Saya Adalah Desain Allah 50.000 Tahun Sebelum Alam Semesta Diciptakan Apa Yang Telah Terjadi Apa Yang Sudah Terjadi Apa Yang Akan Terjadi Sain Kren Sudah Selesai Dihar Allah Tidak Dihar Kita Kerja Dimana Penghasilan Kita Berapa Rumah Kita Dimana Berapa Diatas Rizki Kita Di Bum Dimana Kita Peninggal Siap Pemasangan Hidup Kita Itu Sain Kren Sudah Selesai Dihar Dihar Allah Makanya Walaupun Sama Kerjanya Di Belkob Disini Rizminya Beda Saya Tahu Yang Hadir Disini Pada Punya Mobil Tapi Makanya Macem-macem Ada Yang Gampang Di Stutter Ada Yang Susah Di Stutter Kalau Yang Susah Di Stutter Biasanya Belum Gunas Store 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 Gitu Gunas Kalau Yang Gampang Sudah Gunas Cash Alhamdulillah Sama Kerja Disini Rizminya Beda Jangankan Hanya Sama Kerja Disini Sama Kelahir Dan Kelahir Yang Sama Adik Dan Kakak Sekalipun Dekat Rizkinya Beda Gak Ada Dekat Rizkinya Sama Gak Wallahu Wallah Bak Hukum Haram Bak Berizki Allah Berkir Man Bidik Allah Membeda Bedakan Di antara Tidak Ada Mas Berizki Karena Saib Berizki Sudah Allah Tentukan Makanya Pekerja Harus Tentukan Allah Tadi Tadi Saya Ngobrol Dengan Dekat Tahun Kemarin Adalah Murkobah Mekorobah Yang Dibahas Adalah Mekorobah Untuk Memiliki Pribadian Mekorobah Sudah Sudah Selesai Dihar Dihar Allah Jangan Dikira Kalau Rizki Dicebut Dengan Cara Haram Akan Berkampah Data Rizki Tidak Kalau Bukan Diatahnya Baru Saja Korupsi Sudah Betah Kalau Bukan Diatahnya Baru Saja Mencuri Sudah Betah Rizki Kalau Dicebut Dengan Cara Haram Dicebut Dengan Cara Haram Diatah Sama Bedanya Kalau Dicebut Dengan Cara Hal Tapi Kalau Dicebut Dengan Cara Haram Allah Berikan Rizki Itu Tapi Allah Sabut Keberkain La Ma'udzu Dari Allah Kita Terjadi Di mana Isin Kita Siapa Anak Kita Berapa Jumlah Data Rizki Kita Berapa Itu Saya Sudah Selesai Dapat Allah Tapi Allah Tidak Beritahu Makanya Kita Berliktir Dengan Maksimal Dan Liktir Nya Pun Kunci Yang Kedua Kondas Yang Kedua Adalah La Ma'bu Dari Allah Dalam Rangka Ibadah Depada Allah Bekerja Uli Allah Perintangan Kerja Kampangan Kerja Kereconomia Yang Semakin Berubah Dari Waktu Ke Waktu Saingan Yang Semakin Ketak Kalau Dinyatkan Ibadah Dalam Bekerja Insya Allah Tidak Akan Membuat Semangat Tidak Akan Membuat Runtur Keinginan Karena Yang Dicari Bukanlah Dunia Tapi Yang Punya Dunia Yang Dicari Bukan Materi Tapi Yang Memamanahkan Materi Hidungnya Tidak Terpesona Kepada Haruka Tapi Terpesona Kepada Allah Yang Memamanahkan Haruka Tidak Terpesona Kepada Jabatan Tapi Terpesona Kepada Allah Yang Memamanahkan Jabatan La Ma'ujud Dari Allah La Ma'ud Dari Allah Yang Ketiga La Ma'ud Dari Allah Karena Perintah Allah Bergerja Perintah Allah Kalau Bukan Perintah Allah Baik Karena Tidak Terjangkut Rizki Sudah Beri Rizki Sudah Tetangkan Tapi Dengan Kerjanya Akan Berlilai Ibadah Perintah Biar Di Solat Selesai Solat Bergebaran Adalah Perintah Allah Rasulullah Menggambarkan Lihatlah Seekor Buru Yang Keluar Di Pagi Hari Dalam Badan Kul Kosok Pulang Di Solat Hari Dalam Keadaan Perintah Inilah Gambaran Kerjaan Adalah Perintah Allah Maka Untuk Itu Karena Dalam Rangka Perintah Allah Sebelum Berbuat Sebelum Melakukan Sesuatu Tanya Dulu Ini Perintah Allah Atau Perintah Maksud Yang Terakhir Fondasi Yang harus Kita Berikan Adalah La Maksud Dari Allah Target Tertiti Dari Setiap Aktivitas Kita Adalah Untuk Mencari Ridha Dari Allah Subhan Ambrana Ikhlas Tertinggi Adalah Ridha Allah Para Ulama Membagi Tiga Tingkatan Dalam Al-Ikhlas Yang Pertama Ada Ikhlas Muntadihim Ikhlas Muntadihim Dia Beramal Karena Ini Jadi Allah Dia Berbuat Ibadah Dia Tahajul Dia Berjama Sholat Dia Hadir Di Majlis Jilum Karena Ini Jadi Allah Itu Ikhlas Muntadihim Ikhlas Memulat Apa Jadi Allah Orang Dia Rajin Mulia Kedudukannya Tinggi Derajanya Dia Taha Jum Karena Ingin Mulia Kedudukan Karena Ingin Tiga Derajah Itu Iman Dari Ikhlas Kemulat As Sedat Akan Mencegah Balai Dia Rajin Sedat Karena Ingin Mencegah Balai Dari Hidup Istah Jibur Rizky Soda Ingin Cepat Datang Rizky Karena Dia Rajin Soda Dia Beramal Karena Ingin Jadi Jadi Allah Ikhlas Kumpulan Beramal Yang terbebas Karena Ingin Dilihat Oleh Manusia Ingin Didenar Oleh Manusia Tapi Ada Jadi Allah Maka Itu Ikhlas Kumpulan Tidak Tidak Sampai Bermada Ingin Sudah Hebat Saudat Karni Luas Rizky Saudat Karni Terkolak Balai Bayangkan Oleh Kita Ada Sepuluh Orang Yatim Yang Kita Jamin Sepuluh Orang Yatim Itu Jatah Rizky Allah Didipkan Dipada Kita Ada Sepuluh Orang Pak Yatim Yang Kita Jamin Untuk Ibadah Untuk Pendidikannya Jatah Rizky Sepuluh Orang Miskin Itu Allah Didipkan Dipada Kita Kita Beramal Karena Itu Ikhlas Karni Ikhlas Beramal Sudah Dipkan 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 Tapi Beramal Karni Surda Dipkan Allah Tahaju Tak peduli Derajat Yang tinggi Atau Tidak Sudah Tak peduli Masalah Dizky Duh Tak peduli Masalah Jumlah Dia Dihupan Dia Tahaju Dia Duh Dia Sudah Dia Berjamaah Dia Tain Karena Sudah 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 Ada Tiga Pasir Di dunia Allah Berikan Keberkaan Hidup Ketenangan Bagi Keteraman Jiwa Keberkaan Halpa Keberkaan Keluarga Dan Keberkaan Keberkaan Sudah Di alam Barisah Allah Berikan Inat Kubur Dan Di akhirat Zan Matun Namin Allah Berikan Surda Wala A'idun Rohan Wala Um Sari Orang Yang Ikhlasnya Adilin Ibadah Sudah Tuhan Karena Ini Dari Allah Yang Berbidi Ikhlas Arifin Dia Beribadah Sudah Bukan Karena Ini Sudah Bukan Karena Takut Terapa Tapi Yang Dia Cari Adalah Ridho Dari Allah Subhanallah Walaupun Dinerah Allah Kalau Ada Dalam Ridho Allah Hikmat Walaupun Keadaan Tidak Melalui Apa Ada Dalam Ridho Allah Hikmat Keberdekahan Adalah Sesuatu Yang Membuat Lebih Dekat Kepada Allah Ada Orang Yang Dekat Kepada Allah Karena Dikuji Dengan Sahih Ada Orang Yang Dekat Kepada Allah Karena Dikuji Dengan Baik Itu Ada Orang Yang Dekat Kepada Allah Karena Dikuji Dengan Berhenti U Dan Kerjanya Pertanyaannya Harus Tidak Dekat Kepada Allah Kepada Itu Jangan Pak Rambil Wakti Rokok Yang Rimpah Bistidah Kepada Allah Dekat Kepada Allah Karena Kita Sedang Bagi Jabatan Kita Sedang Tinggi Fisi Kita Sedang Sehat Harka Kita Sedang Berhimpah Waktu Kita Sudah Ulang Kembali Kita Sedang Sejahtera Dekat Kepada Allah Yang Rimpah Bistidah Suatu Dekat Kalau Ada Kondisi Baik Allah Yang Dekat Kepada Kita Bapak Ibu Yang Semakin Besar Angin Memampas Kalau Ingin Tinggi Kehidupan Kita Siap Siap Menghadap Ketimtahan Dan Kujian Dari Allah Kalau Tidak Ingin Perhimpahan Dan Kujian Jadilah Sobuk Rumput Namun Berset Rumput Akan Dikindak Tidak Mau Kita Dikindak Tidak Tidak Ingin Menjadi Keuangan Menjual Tinggi Dalam Bekerja Dalam Berkayu Dalam Aklimitas Dalam Menjemput Dan Hizki Siapkan Dikindak Untuk Menghadap Dari Tangan Dan Tantangan Karena Itu Setah Allah Kunci Nabi Sebelum Kita Allah Kunci Orang Rasul Sebelum Kita Allah Kuncinya Ikhlas Riduk Karena Allah Insya Allah Kita Akan Meraih Kebahagiaan Bidun Ya Hassanah Wakti Hiyotih Hassan Wakti Nga Bani Bapak Ibu Yang Kira Kira Allah Itu Saja Mungkin Yang Bisa Sampaikan Bapak Sya Wakti Bersama Saya Diab Rabi Sebelum Sampai Jumat Jadi 5 Sampai Jumat Sebelum Jumat Jumat Atau Jumat Jumat Saya Terima Kasi Kepersama Kita Tutup Kepersamaan Kita Dengan Doa Akhir Matris Subhan Allah Alhamdulillah Ash Alhamdulillah 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 Yang Benar Datang Dari Allah Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum